Intro Minum kopi atau ngopi adalah bagian dari tren gaya hidup masyarakat modern dalam satu dekade terakhir. Kedai kopi atau coffee shop bahkan telah jadi salah satu tempat favorit cafe society masa kini. Tak lagi sekedar tempat bersantai, tempat ngopi sekarang telah berubah sebagai lokasi ideal untuk menggelar pertemuan dengan teman atau rekan bisnis. Segelas kopi terbukti ampuh sebagai mood booster karena terbukti meningkatkan produksi dopamine pada otak manusia yang berefek pada perasaan senang dan bikin nyaman. Ada banyak jenis varietas kopi di dunia, tiap negara punya kualitas yang berbeda sehingga dibutuhkan para master yang ahli dalam menilai cita rasa kopi dengan teknik coffee cupping. Tester kopi itu biasanya orang-orang yang baru awal pengen buka bisnis tentang kopi atau buka cafe gitu, biasanya dia nge-reach out rekan-rekan terdekatnya buat kayak nyobain dulu. Kalau sepengetahuan aku, orang yang tester kopi itu orang yang suka nyium aroma kopi sama kerjaannya itu suka ngerasain rasa kopi. Selama ini kita hanya tahu tentang nikmatnya secangkir kopi. Tanpa pernah membayangkan adanya proses panjang yang melibatkan petani kopi, green buyer atau pembeli kopi, kopi rooster, professional cupper, barista, hingga sales produksi kopi. Professional cupper dengan teknik cuppingnya yang mumpuni tercipta untuk menilai rasa kopi dengan objektif. Bukan hanya pengetahuan tentang kopi enak atau tidak enak. Untuk pengujian cita rasa karena diuji, jadi harus ada standarisasinya. Jadi untuk uji cita rasa ini ada pekerjaannya atau profesinya. Emang profesinya menguji cita rasa. Jadi untuk menilai kopi ini bagus atau tidak, itu kan setiap orang punya preference masing-masing ya. Jadi bisa bilang si A bilang enak, si B bilang enggak. Jadi di sini ada satu bahasa yang dikatakan bahwa kopi yang bagus itu nilainya sekian loh. Seorang tester kopi yang biasa melakukan aktivitas kopi cupping disebut sebagai cupper. Proses mengenal cita rasa kopi secara lebih mendalam sudah dilakukan sejak abad ke-19 di pelopori Clarence E. Bigford dari San Francisco, Amerika Serikat. Uniknya teknik kopi cupping pada mulanya dilakukan dengan mata tertutup. Seiring berjalannya waktu, tekniknya terus disempurnakan hingga terbentuknya spesiality kopi association yang menerapkan standarisasi pada proses kopi cupping di seluruh dunia. Mulai dilirik, tapi sebenarnya udah dari dulu. Bahkan ada teman saya yang trader, dia udah punya cucu trader tapi enggak pernah cerita. Kayak gitu, karena fungsinya emang dia harus mempunyai itu untuk license. Di tangan para cupper profesional, kualitas kopi ditentukan. Tak hanya dari rasa atau aroma, mereka juga menganalisa kecacatan pada kopi, cup clarity, bodi, dan karakteristik kopi lainnya untuk kemudian membuat penilaian secara numerik simbol yang mempresentasikan angka atau bilangan tertentu dari kualitas kopi yang dicoba. Tak main-main, pekerjaan kopi cupping juga menuntut seorang cupper untuk setidaknya memiliki sertifikasi yang disebut sebagai key grader. Tanpa pelatihan yang intens dan pengujian yang ketat, berdasarkan standar Lembaga Kualitas Kopi Dunia atau Coffee Quality Institute. Kalau menurut kami nomor satu adalah kita mengetahui cita rasa yang ada. Maksudnya apa? Kami misalnya bilang, oh ini ada rasa peach nih di kopi, tapi kita belum pernah memakan buah peach. Kita enggak bisa mengidentifikasikan peach di kopi tersebut yang teman kita bilang tadi. Jadi kalau emang untuk range taste dan aroma buah-buahan, PR-nya kita adalah menikmati atau mencoba minimum buah-buahan tersebut. Enggak suka, tapi kita tetap coba. Kalau kita belum tahu, ginomnya bisa tahu. Saking tingginya minat orang untuk bekerja di industri kopi, kini marah pusat-pusat pelatihan kopi yang bisa diikuti. Apalagi mempelajari kopi dengan proses coffee cupping ternyata tidaklah terlalu rumit. Bisa dipelajari semua orang. Sensitivitas, rasa, dan pengalaman tentunya yang jadi pembeda. Umumnya kegiatan coffee cupping punya empat tahapan inti, yang diawali dengan menyiapkan biji kopi bubuk hasil roastingan. Selanjutnya diseduh air panas dengan standar suhu yang telah ditetapkan, lalu biarkan beberapa saat. Suhunya itu kurang lebih di 93 derajat celcius. Untuk masa resnya itu sekitar 4 sampai 7 menit sika biasanya. Kenapa? Supaya saat kita serving itu tidak terlalu panas. Pertama, kedua, supaya kita bisa menentukan, karena kopi semakin dingin kan intensitasnya akan berubah. Jadi kita tahu tuh perubahan antara ini di suhu ini, di suhu ini, berapa menit, berapa menit tuh biasanya ketahuan gitu. Kopi yang sudah mendingin akan mulai mengeluarkan aroma sesuai cita rasa yang dimilikinya. Pada tahap ini, keahlian seorang koper diuji untuk melakukan identifikasi awal. Baik dari sensasi aromanya maupun cita rasa dari kopi tersebut. Agar bisa mendapatkan cita rasa kopi secara maksimal, perlu terlebih dahulu membersihkan ampas kopi yang berbentuk wuih pada bagian permukaan kopi paling atas. Selanjutnya tentu saja masuk pada tahapan mencicipi cita rasa kopi dengan teknik khusus. Menyuruput kopi dengan kencang hingga menimbulkan suara khas di telinga. Jadi langsung, pas masuk, apa yang kita rasakan? Nah fungsi kegitunya tadi tuh apa sih Pak? Untuk menyemburkan distribusi kopi ke mulut kita, jadi semua area dapet kayak gitu. Jadi biar benar-benar lebih kerasa gitu ya, menyecap rasa gitu. Kencangnya seruputan seorang kaper memang memiliki tujuan khusus. Karena ada beragam aspek detail dari rasa dan aroma kopi yang perlu dibedakan. Seperti sweetness atau tingkat kemanisan, acidity atau level keasaman hingga bitterness alias sensasi rasa pahit. Semuanya baru akan muncul sesaat setelah seseorang menyeruput kopi. Ya, meski semua orang bisa saja melakukan kopi cupping, namun tidak semua bisa memberikan penilaian secara utuh dan detail. Diputuhkan pengalaman bertahun-tahun dan juga pemahaman akan berbagai rasa dan aroma. Salah satu trik untuk melakukan cupping kopi agar hasilnya sempurna, sebaiknya hindari minum kopi dari jenis lain untuk beberapa saat agar sensitivitas rasa pada lidah kita lebih optimal. Jadi ada juga kadang-kadang kalau mau cupping kita hindari makan-makanan yang pekat atau yang pedas-pedas, yang kita rasanya terlalu strong kayak gitu. Bahkan kalau yang merokok biasanya paginya puasa ngerokok dulu, supaya kita rasanya full kayak gitu. Selain bisa mendapatkan gaji yang cukup tinggi, seorang profesional kapar juga berkesempatan untuk mencicipi aneka jenis kopi terbaik dari Indonesia, bahkan dunia secara cuma-cuma alias gratis. Meski begitu, ada resiko tersendiri yang dialami seorang tester kopi, berupa ancaman kesehatan khususnya pada lambung. Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa kandungan kafein pada kopi seringkali menyebabkan serangan asam lambung pada penikmatnya jika dikonsumsi secara berlebihan. Katanya ya, banyak loh profesional kapar yang sengaja mengasuransikan lambungnya. Tapi kalau kita bicara tentang cupping tentunya ini terkait dengan tuntutan pekerjaan juga gitu ya. Nah, ini sebenarnya kembali lagi pada seberapa banyak dalam satu hari jumlah kopi atau tingkatan kadar kafein yang dikonsumsi. Jadi, hati-hati pada para pemirsa yang punya kegiatannya memang pekerjaannya sebagai cupping taster of coffee begitu ya. Jangka panjang ataupun jangka pendeknya pada lambung-lambung yang sensitif, tidak boleh dilupakan bahwa memang beberapa jenis kopi memiliki sifat stimulan untuk produksi asam lambung. Seiring majunya perkembangan bisnis kopi dunia, aneka profesi di bidang perkopian tentu saja semakin banyak dicari. Termasuk skill dari seorang profesional kapar sebagai penentu dari baik buruknya kualitas kopi yang diproduksi. Hal ini tentu saja teramat penting bagi majunya pertanian kopi yang akan berdampak pada kesejahteraan petani. Juga pada peningkatan kualitas kopi Indonesia di kancah perkopian dunia.